Saya minta terima kasih banyak-banyak karena Bapak berdiri dengan gereja ini. Aksi Pangkostrat Lieutenant Jendral Maruli Simanjuntak yang mengunjungi pedalaman Papua menjadi perbincangan. Pasalnya, wilayah yang dikunjungi merupakan bekas sarang kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Salah satu tujuan Maruli mengunjungi wilayah itu adalah untuk bertemu dengan Pasukan Tengkorak. Jendral Maruli tiba di Kampung Mamba dan Kampung Soampili, Kabupaten Intanjaya, Papua Tengah pada Kamis pekan lalu. Kedatangannya disambut oleh Pasukan Tengkorak dari Satgas Batalion Infantari Pararider 305 Divisi Infantari 1. Kepada pasukan, Maruli mengatakan, Prajuri TNI dan Polri yang ditugaskan di wilayah Papua mengemban amanat untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dengan begitu, pembangunan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Setelah bertemu Pasukan Tengkorak, Maruli kemudian menemui Pasukan Setia Sampai Mati. Pasukan tersebut berasal dari Satgas Batalion Infantari Rider 303 Divisi Infantari 1 yang berlokasi di Puncak Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Diketahui Puncak Ilaga pernah menjadi basis simpatisan organisasi Papua Merdeka. Rangkaian kunjungan Maruli ke Papua ini menjadi sorotan karena berlangsung di tengah memanasnya konflik dengan KKB. Pada awal Maret lalu, KKB menembaki tiga personel TNI di Yahukimo, Papua Pegunungan. Akibatnya, satu prajurit gugur dan dua lainnya mengalami luka tembak. Lewat kunjungan ini, Maruli memastikan bahwa TNI dan Polri akan selalu menjadi pelindung masyarakat. Tak hanya bertemu pasukannya, Jenderal Bintang Tiga itu juga melakukan berbagai kegiatan. Mulai dari meresmikan sarana air bersih, memantau pembangunan gereja, hingga menyerahkan bantuan solar cell kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!